Nilu, untuk apa kau melakukan semua ini? Ayolah, Su. Aku tidak melakukannya untukmu. Tapi untuk saudara iparku. Dan aku tidak akan mendengarkan apapun yang kau katakan. Haris, ayo. Kau duduklah di sini. Oke. Terima kasih, Nilima. Kita makan apa malam ini? Apa? Pulau favoritmu. Oh, wow. Eh, Su. Kenapa kau berdiri? Ayo duduk. Kalian semua, ayo mulai makan. Nikmatilah selagi punya pelayan di belakangmu. Haris, biarkan aku yang memberimu potongan pertama. Oh, baiklah. Terima kasih. Bagaimana rasanya? Sangat enak. Nikmatilah hidangan yang kau inginkan, Su dan Haris. Kalian mungkin tidak bisa menikmati hidangan selezat ini mulai besok. Nilu, apa semuanya baik-baik saja? Tentu saja. Halo? Halo? Aku tidak bisa mendengarmu. Tolong tunggu sebentar. Tunggu sebentar, ya. Halo? Iya, iya, iya. Katakan padaku. Aku bisa mendengarnya sekarang. Apa? Ibu, kalian sudah pulang. Semoga kalian bahagia. Kemana saja kalian pergi. Belanjanya banyak sekali. Aku telah mengajak Puja berbelanja, ibu. Dia menghabiskan semua uang yang aku bawa. Ibu, ikut aku. Ayo cepat, ayo. Ada apa, Naren? Lihat spray ini. Puja yang memilihnya, ibu. Dan barang pecah belah ini. Puja juga memilihnya semua ini. Bahkan aku membelikannya semua yang dia inginkan. Biar dia senang, ibu. Kau pantas membahagiakan istrimu, Naren. Dan ibu, ini... ...gantungan kunci untuk ibu. Dia yang memilihnya, ibu, untuk ibu. Gunakan ini untuk kunci rumah baru kita, ibu. Rumah baru? Ibu tidak mengerti maksudmu. Aku akan jelaskan, Supriya. Kau ini kenapa, Haris? Apa yang kau harapkan aku lakukan? Katakan padaku. Haruskah aku membagikan permen? Atau menerbitkannya di koran? Bahwa putraku sudah membuatku bangkrut karena cintanya kepada istrinya. Kau ini bicara apa? Aku memberitahumu faktanya. Apa kau tahu apa yang dilakukan putramu? Dia memesan rumah untuk istrinya. Dan tanpa bertanya apapun padaku, dia menulis cek senilai 250 juta rupiah pada perusahaan. Dan kau adalah seorang penipu yang hebat. Iya, Supriya. 250 juta. Tunggu sebentar, ayah. Ada apa ini? Aku tanda tangan di cek senilai 25 ribu rupiah. Kau luar biasa, Naren. Kau menanda tangan di cek, dan memesan sebuah rumah. Dan sekarang kau menyalahkan aku. Itu pun di depan semua orang. Jangan sok pintar, kau Rahul. Aku ingat tanda tangan di cek senilai 25 ribu rupiah. Bagaimana itu menjadi 250 juta rupiah? Cukup, Naren. Bagaimana bisa seenaknya kau menyalahkan aku begitu saja? Aku tidak memiliki perusahaan yang melakukan penipuan. Berhentilah menyalahkanku. Perusahaan itu yang dapat memasang iklan palsu tidak dapat menerima uang sebanyak itu. Dan Naren, kau seharusnya berhati-hati. Tapi kau tidak memiliki kesabaran. Haris, biar aku memberitahumu. Naren telah pergi jauh ke Dehradun untuk menunjukkan kepada puja surat properti. Dan kau tahu apa yang terjadi. Dia malah menyalahkan anakku. Ibu yang lalu biarlah berlalu. Tapi aku khawatir tentang Paman. Perusahaan Paman benar-benar bangkrut. Dan Narenlah penyebab dari kebangkrutan itu. Apakah kau bisa diam, Rahul? Apa yang kau inginkan? Jawab aku. Tidak bisakah kau tahan melihat kami bahagia bahkan untuk sementara? Selama ini, kau selalu saja menciptakan masalah untukku, Naren. Apa kau tahu? Aku belum membayar uang muka pajak dan membayar biaya pernikahan. Dari mana aku dapatkan uang untuk itu? Kenapa kau diam, Naren? Ayo jawab. Lakukan satu hal. Bunuh aku. Bunuh aku, Naren. Ayo. Bunuh aku. Agar aku bisa menyingkirkan masalah yang kau buat untukku. Ayo bunuh aku, Naren. Kalian ini kenapa? Sudah hentikan. Apa yang Mama lakukan? Kau jangan menunjukkan wajahmu pada aku, Puja. Memang aku yang bersalah. Aku pasti kehilangan akal ketika aku membawa buku rumah ini. Kau benar, Haris. Tidak ada yang membayangkan bahwa ada pikiran licik di balik wajah polosnya. Dia telah menghancurkan keluarga ku. Apa yang kau dapatkan dengan melakukan ini? Dan Naren. Seorang laki-laki yang mencintai sepupu dan keluarganya. Juga sudah kau jebak. Harsia. Kau tidak berhak menghina menantuku. Supriya. Gadis yang kau bilang menantumu itu suatu hari nanti. Dia pasti akan mengkhianatimu. Buktikan saja. Hari ini dia telah membujuk Naren untuk memesan rumah. Tidak akan lama lagi. Dia akan memisahkan Naren dari orang tuanya dan pergi untuk tinggal di tempat lain. Gantungan kunci ini adalah sarana untuk merampok keluargamu. Iya, Bibik. Bibik benar. Naren tidak seperti itu. Dia biasanya selalu saja memikirkan orang lain. Aku sendiri bingung kenapa dia bisa berubah seperti itu. Kenapa kau mencoba menyalahkan Naren di depan semua keluarganya? Apa karena kau berada di balik semua penipuan ini? Jawablah di depan semuanya. Sekarang dengar, Nyonya. Hanya karena kau menikah dengan Naren itu tidak berarti membuatmu setara. Beruntung sekali ayah memberikan bagian keluarga kami kepada kami. Atau dia akan merampok kita juga karena ada kesempatan untuk melakukannya. Itu bukan salahmu, Puja. Hanya saja semua kekayaan dan gaya hidup mewah ini akan membuat wanita kelas menengah ini tiba-tiba gila. Tapi aku terkejut. Dengan begitu kau telah mengungkapkan warna sejatimu, Puja. itu luar biasa. Cukup, Rahul! Kau jangan kelewat batas, Rahul. Iya, memang. Lalu kenapa? Rahul! 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 Hentikan! Rahul! Cukup! Aku minta kalian berdua berhenti! Rahul! Sudah! Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian berdua bertengkar? Setidaknya pikirkan Paman Haris. Dia ini belum sehat. Bagaimana bisa kalian berdua membuatnya stres dengan bertengkar begitu? Kalian kenapa? Kalau diantara mereka sampai bertengkar, tidak akan lama lagi semua akan hancur. Permisi, Pak. Ada beberapa orang yang ingin bertemu. Kalian untuk apa ke sini? Kami ingin bertemu dengan Tuan Haris Fias. Catering, dekorator, dan yang lainnya belum dibayar. Kami di sini untuk menagihnya. Coba aku lihat. Catering, 2,8 juta. Dekorasi, 1,5 juta. Dan untuk kerama-tamahan, 2,2 juta. Haris, sekarang ini kan kau sudah bangkrut. Bagaimana bisa kau membayarnya? Ya, aku mengerti. Posisi kalian berdua, tapi jangan khawatir. Meskipun Haris sudah bangkrut sekarang, dia pasti akan membayar bagaimanapun caranya. Dengar, Nirav. Tolong, jangan khawatir. Beri aku sedikit waktu. Kalian semua akan dibayar penuh. Tapi, Pak, kami sudah terlalu lama menunggu, dan berapa lama lagi kami harus menunggu? Percayalah pada aku, Nirav. Tolong, beri aku waktu. Aku tidak akan kemana-mana dengan uang kalian. Kenapa kalian tidak datang ke kantorku besok? Aku akan menemukan solusi saat itu. Aku mohon, kau bisa memberiku satu hari setidaknya. Baiklah, besok kau harus segera menemukan solusinya. Atau kalau tidak, kami harus membawamu ke pengadilan. Terima kasih. Ayo. Hari, siapa yang menyangka bahwa kau harus memohon pada orang-orang yang tidak penting pada usiamu sekarang ini? Tapi jangan khawatir. Kalau kau bangkrut, aku ada di sini. Beritahu aku berapa jumlah uang yang kau butuhkan. Satu juta, dua juta, empat juta, atau sepuluh juta? Aku akan memberikan berapapun jumlah yang kau katakan. Aku sungguh-sungguh aku akan memberikan dukungan pada musuhku dalam keadaan ini. Padahal, kau adalah keluarga aku. supriya. Supriya. hari ini kau telah mengungkapkan bagaimana perasaanmu terhadapku. Yang lima! selamat menikmati. Kau menghina Haris di depan orang banyak. Apakah itu yang kau namakan bahwa kau menghormati hari selama ini akan lebih baik jika kau tidak berbicara tentang rasa hormat, Su? Aku tidak ingin menggali masa lalu, apalagi di sini. Aku ingin tahu sebetulnya ada dendam apa kau pada kami. Apakah selama ini masih kurang? Orang yang tidak pernah kekurangan apapun tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya. Memiliki sangat sedikit. kita berdua adalah menantu dari keluarga ini. Tapi kau hanya selalu memerintah orang saja. Kau selalu meletakkan aku di bawahmu. Itu tidak benar, Nilu. Selama ini aku menganggap kau sebagai adikku sendiri. Itu masalahnya, Su. ini bukan rumah orang tua kita di mana kau bisa mendominasi ku karena kau lebih tua dariku dan mengambil mainan favoritku dan hal-hal lain yang kusukai di sini. Rumah ini milik bertua kita. Kita adalah menantu dari keluarga ini. tapi bagaimanapun juga yang lalu biarlah berlalu. Dan sekarang aku pemilik rumah ini. Dan sekarang kau harus tahu, Su. Apa yang bisa dilakukan pemilik rumah? Kau telah berhasil membuat celah di antara kita berdua. Untuk selanjutnya, tidak ada seorang pun dari keluarga Supriya yang boleh berada di Fias Mansion. Jadi Supriya, Haris, Naren, dan Puja. Kalian harus meninggalkan mansion ini. Jika kalian tidak mau pergi, jadi jangan salahkan aku kalau aku akan mengusir mereka. Kau tidak perlu melakukan itu, Bibi Nilimah. Aku akan meninggalkan rumah ini bersama ibu, ayah, dan Puja hari ini. Kami tidak ingin tinggal di rumah di mana anggota keluarganya memperlakukan kami sebagai musuh. Baik. Ayo kita pergi, ibu. Tidak ada yang akan pergi kemanapun. Aku memiliki hak yang sama atas rumah ini. Tidak ada yang bisa memerintah atau aku akan meninggalkan rumah ini. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Apakah kau mengerti Nilimah? Nilimah, dengarkan aku. Nilimah, banyak yang sudah terjadi di rumah ini. Tapi aku menyimpan nasihatku sendiri. Aku memilih untuk hidup menjadi ibu. Karena aku tidak ingin kain kotor kami dicuci di depan umum. Tapi Hardik, aku minta maaf untuk mengatakan bahwa kita telah gagal melindungi reputasi ayah kita. terima kasih. Kau kenapa, Harish? Ayo. Kau bebek saja, kan? Narek, cepat tanya dokter. Tolong bawa Harish ke kamar. Ayo. Ayo, Harish. Ayo. Dokter. Terima kasih. Dokter, lakukan segalanya untuk membantunya pulih. Dia harus mendapatkan perawatan terbaik. Perawatan terbaik untuknya saat ini. Mendapatkan banyak istirahat, dia terlalu lelah. Pastikan dia makan dan beristirahat banyak. Aku sudah meresipkan beberapa obat. Aku akan bawakan susu panas. terima kasih. Terima kasih, Puja. Kau sudah memberiku kesempatan untuk membuat tempatku di keluarga ini. Mulai hari ini, Paman Harish akan mulai menyadari siapa di antara kita menantu yang terbaik. Dan itu sangat jelas. Bukan kau. Menantu yang baik dan berada di buku-buku bagusnya. Jadi, Puja, hitunglah mundur dari kehidupan Naren dan bersiaplah untuk pergi dari rumah ini. Nilima seharusnya tidak bersikap kasar. Apalagi Harish itu. Kakakku, kakak dari suaminya. Harusnya dia menghormatinya. Sekarang Harish sakit. Lalu, kenapa kau tidak membantu Harish? Aku punya sekitar 10 juta di rekeningku. Aku akan menariknya. Harsha, aku mengerti keprihatinanmu untuk Harish. Tapi ketika seseorang sedang menghadapi krisis, dia akan mudah tersinggung. Dan kau tahu Harish itu adalah orang yang sangat baik. Apa mungkin dia mau menerima uang darimu dan jika kita membantunya sekarang, apa itu akan menyesalkan masalahnya? Harsha, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah berdiri di sisinya dan memberinya keberanian. Itu akan sangat berarti baginya. Maaf, Harsha. Ini adalah baru permulaan. Karena sebentar lagi Harish akan bangkrut dan kita akan kaya raya. Paman Hardik, aku tahu kalau Paman pasti merasa sangat kesal pada Paman Harish. seberapa banyak kalian bertengkar. Kalian berdua tetap saudara. Paman Hardik, konflik antara kedua keluarga mungkin menyebabkan kesehatan Paman Harish memburuk. Itu sebabnya aku meminta Paman untuk membiarkan keluarga ku tinggal di rumah ini untuk beberapa hari. Sudahlah, Puja. Kau jangan main drama di sini. Ibu, tenanglah. Kita cukup kesal dengan Paman Harish dan Bibi Supriya. Dan aku mengerti bahwa kau tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Tapi, Puja tidak salah dalam hal ini. Bagaimanapun, kita adalah keluarga. Karena itu, sampai Paman Harish sembuh, aku punya satu cara. Di mana Paman bisa tinggal di sini dan dua keluarga tidak akan bertemu satu sama lain. Oh, iya, Puja. Kenapa kau, Naren, Paman Harish, dan Bibi Supriya tidak pindah ke kamar Naren? Kalian dapat tinggal di sana, memasak di sana, dan melakukan apapun yang kalian mau. Kami tidak akan mengganggu kalian. Apa yang terjadi, Puja? Apa kau tidak suka? Tidak ada kesepakatan yang lebih baik lagi. Oh, Aku sangat tahu, Puja. Keluarga selalu datang pertama untukmu. Masalah Rahul dan Bibi Nilima adalah masalah yang terpisah. Tapi aku punya pemikiran sendiri dan sudut pandangku sendiri. Dan aku tidak takut menyampaikan maksudku. Jangan khawatir, Puja. Aku bersamamu. Jadi pindahkan Paman Harish ke kamarmu dan aku akan memastikan bahwa dia tidak akan kekurangan apapun. Tenanglah. Terima kasih, Surbi. Terima kasih. Rahul. Tunggu sebentar, Puja. Setelah kalian memindahkan Paman Harish, bisakah kau meluangkan waktu sebentar untukku? Aku perlu mendiskusikan sesuatu denganmu. Jangan khawatir, Puja. Ini untuk kesejahteraan keluargamu. Kita bertemu pukul delapan malam. Sebaiknya di meja makan saja. Harapanku malam ini kau mau makan malam bersama kami. Kumohon, Puja. Selamat datang, sayang. Kemarilah. Lihat. Semua yang ada di sini dibuat khusus untukmu. Oke. Apa Nyonya ingin mengatakan sesuatu padaku? Hah, Puja. Jangan panggil aku Nyonya. Kau adalah menantu dari keluarga ini. Panggil aku Bibi. Sebaiknya kita bicarakan nanti saja. Sekarang, ayo, makanlah dulu. Terima kasih atas keramah tamahannya, Rahul. Tapi aku akan makan siang bersama dengan keluarga ku. Bisa kita bicara pada intinya saja? Terserah kau, Puja. Silahkan duduk, nak. Aku akan langsung ke intinya. Aku tahu beberapa hari terakhir sangat sulit bagi ayah mertuamu. Pertama, dia telah diusir. Kemudian, dia bangkrut. Sekarang, apalagi rumah. Dia bahkan tidak punya kamar untuk tinggal. Dan dengar, Puja. Hanya ada satu alasan dibalik semua ini. Kau. Seandainya Naren tidak menikah tiba-tiba, dia tidak akan berpikir untuk membeli rumah untukmu. Dan ini tidak akan terjadi. Dan aku tahu betapa bersalahnya perasaan wanita kelas menengah sepertimu ketika hal-hal seperti ini terjadi. Tapi jangan khawatir. Kami punya solusi untuk membantumu menghilangkan rasa bersalahmu. Paman bisa mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Tapi kau harus menandatangani beberapa dokumen yang ada di sini. Puja, kau mungkin tidak tahu, tapi kakinya Naren telah membangun kepercayaan untuk istrinya Naren yang termasuk beberapa saham dan obligasi. Nilai saham dan obligasi tersebut lebih dari satu miliar. Kalau kau mau mentransfer kepemilikan kepercayaan ini pada kami, jangan khawatir. Ayah mertuamu akan mendapatkan fasilitas medis kelas dunia. Dan aku juga akan memberikan kunci rumah pada ibu mertuamu. Dan suamimu juga bisa menghabiskan uang keluarga bahkan jika dia tidak memiliki pekerjaan. Sekarang, kau hanya perlu menandatangani semua dokumen-dokumen ini. Itu saja. tapi kakek mengatakannya dengan jelas bahwa kalau ada orang yang memutuskan untuk memecah kepercayaan, uang akan disumbangkan. Maka sumbangkan uang itu pada kami, Puja. Kami akan senang hati menerimanya. karena kau adalah wanita yang bijak. Kau tahu apa yang benar untuk dilakukan. Kau pasti tahu bahwa dokter menagih banyak uang akhir-akhir ini. Dan itu harus dilunasi. Dan juga Mumbai. Ya Tuhan, Mumbai adalah kota yang sangat mahal. Bahkan pembisnis papan atas merasa sulit untuk bertahan hidup. Pikirkan tentang itu, Puja. Kau harus membuat keputusan. Entah mendandatangani dokumen-dokumen ini atau kau ingin kalau ayah mertuamu dirawat di rumah sakit biasa milik pemerintah. Aku perlu waktu untuk berpikir. Ya, tentu saja, Puja. Kau punya waktu 24 jam. Kita akan bertemu di sini untuk makan malam pada saat yang sama. Aku harap kau akan membuat keputusan yang tepat. Ingat, Puja. Jika kau tidak melakukan yang kami inginkan, kondisi paman bisa dari buruk menjadi lebih buruk. Siapa yang akan disalahkan jika hal itu terjadi? Aku yakin kau tidak mau itu terjadi. Benar, kan? Kau pasti tahu semua itu. Sampai jumpa. aku tahu kalau kakek telah memberi tanggung jawab besar padaku. Aku harus melindungi uang satu miliard itu. Ini minumlah. Paman. aku lebih suka tetap haus daripada minum air yang ditawarkan olemu. Hati-hati. Tinggalkan aku sendiri. Puja. 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 Kau bebek saja, kan? Aku tidak apa-apa. Puja, apa yang terjadi? Kenapa kau menyakiti diri sendiri? Sebenarnya ada apa, Puja? kakiku tersandung sariku. Kalau begitu, aku akan ambilkan obat. Baiklah. Puja. Atas nama suamiku, Haris, aku minta maaf padamu. dia mungkin tadi sedikit emosi. Tapi dia tidak sengaja mendorongmu, Puja. Iya, Bu. Sudah tidak usah dibicarakan lagi. Seharusnya aku tidak boleh menyusahkan Paman. Aku akan berhati-hati. Apa ayah mendorong Puja? Ayah, aku tanya sesuatu padamu. Bagaimana kalau aku mengatakan ia? Apakah kau akan memukulku? Dia telah membuatku sangat menderita. Pukul aku karena dia hari ini. Dia sudah menghancurkan hidup kita. Kenapa kau marah dengan Puja untuk semua hal? Apakah kalian berdua ini sudah gila? Kalian tidak lihat apa yang terjadi? Apakah kalian tidak mengerti bahwa dia berada di balik keadaan kita? Semua kerja kerasku sia-sia karena dia. Betapa aku berharap aku tidak harus melihat wajahnya. Setiap kali aku melihat wajahnya, aku teringat akan ketidakberuntunganku. Baik. Apa ayah tidak ingin melihat wajahnya? Ayah tidak akan melihatnya. Mulai sekarang Puja dana aku tidak akan datang ke sisi lainnya. Kau di sana dengan damai. Sementara istriku dan aku akan tinggal di sini. Naren, selamat pagi. Ini teh untukmu. Kau kenapa? Setiap kali aku melihat matamu, semua rasa sakitku hilang. Nanti nyanyikan pujian untukku. Aku banyak pekerjaan. Minum dulu tehmu. Ibu. Ini tehnya. Kami tidak membutuhkan bantuanmu. Paman, ku harap kau tidak menolak ku siapkan teh. Selamat tinggal. Selamat pagi, Naren. Selamat pagi, Puja. Selamat pagi, Surbi. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi. Selamat pagi, Surbi. Paman. Paman. Aku tahu Paman sangat khawatir. Tapi itu tidak berarti kau boleh mempertaruhkan kesehatanmu. Terima kasih. Terima kasih. Dan satu lagi. Sekarang, aku akan menyiapkan makanan untuk Paman. Sampai Paman pulih, Paman tidak boleh menolaknya. Atau aku akan marah. Paman harus bilang iya. Tidak boleh mengatakan tidak. Paman harus janji padaku. Janji. Janji. Aku senang. Setidaknya Paman memakan sesuatu. Jadi dia bisa minum obat tepat waktu. Maaf, Puja. Kau mungkin menikah dengan Naren. Tapi aku yakin akan menjadi menantu hari Svias. Cumbuilah Naren sesuka hatimu. Kau mungkin tidak akan dapat kesempatan melakukannya lagi. Baik. Aku akan mengirim Naren. Aku sangat berharap kalau Pak Haris Svias tidak akan menipu kita. Jaga ucapanmu, Pak. Jangan mengindah ayahku seperti itu. Tunggu Naren. Tolong beritahu kami satu hal. Kira-kira bagaimana kau akan membayar kami? Karena sesuai laporan yang kami dapatkan, Haris Svias bahkan tidak punya satu sen pun tersisa. Bagaimana cara kau membayar? Percayalah padaku, Pak. Aku akan bekerja keras dan mengembalikan semua utang-utangku. Ayolah, Naren. Mengingat bahwa seseorang pengusaha seperti Haris Svias tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang akan dilakukan pertapa ini? Naren Svias. Jika kau tidak mengembalikan uang kami, kami akan datang ke rumahmu dan membuat keributan. Aku rasa kau tidak perlu membuat masalah di sini. Tolong katakan pada kami. Berapa banyak utang kami kepada kalian? Tapi, Ibu. Naren percayalah pada Ibu, jadi kau tidak usah khawatir. Percuma menyimpan perhiasan kalau tidak bisa menyelamatkan keluarga. Semoga perhiasan ini cukup untuk menghapus semua utang kami. Ini hanya menutup sebagiannya saja. Belum lunas. Terima kasih telah menonton! 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 Tadi Debt Collector menelpon. Dia bilang beberapa pembayaran jatuh tempo. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak uang?